Dalam video kali ini, Bang Tani akan membandingkan ayam Aysabron sebagai ayam yang memproduksi telur negeri atau telur berkerabang coklat dengan ayam White Leghorn sebagai ayam yang memproduksi telur berkerabang putih. Manakah dari ayam-ayam tersebut yang paling cocok untuk diterenakan di rumah kita? Tentu saja dalam peternak hewan hidup, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ayam seperti faktor pakan, faktor kandang, kondisi cuaca, kondisi lingkungan. Jadi, angka-angka yang di atas disebutkan Bang Tani tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Di Indonesia, telur ayam yang paling dikenal adalah telur coklat atau telur berkerabang coklat yang biasa juga disebut dengan telur ayam negeri. Ada tiga jenis atau tiga strain ayam yang dapat memproduksi telur berkerabang coklat tersebut. Dan ayam-ayam ini digolongkan ke dalam ayam petelur tipe medium. Tiga jenis strain ayam itu antara lain terdiri dari ayam Aysabron, Wahman, dan Highline. Dari ketiganya, yang paling digemari di Indonesia adalah strain Aysabron. Di samping jumlah telurnya yang banyak, ternyata ayam ini juga memiliki banyak keunggulan lain. Dalam video kali ini, Bang Tani akan membandingkan ayam Aysabron sebagai ayam yang memproduksi telur negeri atau telur berkerabang coklat dengan ayam white leghorn sebagai ayam yang memproduksi telur berkerabang putih. Manakah dari ayam-ayam tersebut yang paling cocok untuk diterenakan di rumah kita? Saksikan terus video kali ini, jangan sampai kehilangan informasi yang penting yang mungkin akan berguna. Pada dasarnya, ayam petelur dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe medium dan tipe ringan. Mengapa disebut ayam petelur tipe medium? Karena ayam petelur tipe medium mempunyai bobot tubuh yang cukup berat. Beratnya antara berat ayam petelur tipe ringan dengan ayam broiler. Ayam strain Aysabron merupakan ayam tipe medium. Ayam ini memiliki berat 2 kg di masa produktifnya. Dan ayam ini menghasilkan telur kerabang berwarna coklat. Sebagaimana tipe ayam petelur medium lainnya? Sementara, ayam petelur ringan memiliki badan yang kurus dan ramping. Biasanya, ayam tipe ini berasal dari galur murni white leg horn. Karena itulah, biasanya telur yang dihasilkan berkerabang warna putih. Sebagaimana telur ayam white leg horn pada aslinya? Dari dua tipe ayam itu, mari kita bahas lebih jauh mengenai spesifikasi dan karakteristik ayamnya. Supaya sobat tani di kota dapat memilih ayam mana yang paling baik atau paling cocok dipelihara di rumah untuk diambil telurnya. Seperti yang sudah bantani terangkan di awal tadi, di video ini, ayam bertipe medium akan diwakili oleh ayam strain Aysabron. Sedangkan ayam bertipe ringan akan diwakili oleh ayam white leg horn. Mari kita mulai pembahasannya. Ayam Aysabron Ayam ini merupakan ayam yang berasal dari Perancis. Ayam ini merupakan hasil persilangan dari berbagai ayam petelur yang unggul di dunia. Antara lain, ayam Rhode Island Red atau dikenal dengan ayam RIR dengan ayam Rhode Island White dan beberapa jenis ayam lainnya yang sifatnya masih rahasia. Ayam ini mampu bertelur hingga 350 butir per tahun. Jadi hampir setiap hari bisa produksi telur sepanjang tahun. Warna telur yang dihasilkan dari ayam ini adalah berwarna coklat. Berat rata-rata telur yang diproduksi adalah 63 gram. Sementara kebutuhan pakan harian dari ayam ini adalah 112 gram per hari. Ayam petelur strain Aysabron mampu memproduksi telur sejak usia 18 minggu. Salah satu kelebihan ayam Aysabron adalah mudah beradaptasi dengan baik sehingga konsumsi ransum dan penyerapan nutrisinya tinggi. Ayam Aysabron juga merupakan ayam yang jinak dan suka berinteraksi dengan manusia. Untuk itulah mengapa ayam ini menjadi ayam pilihan favorit bagi peternak ayam petelur di negara kita. Usia harapan hidup ayam Aysabron atau lifespan ayam ini adalah 3-4 tahun. Lanjut kita bahas dengan ayam White Leghorn. White Leghorn merupakan salah satu ras ayam yang terkenal di dunia yang berasal dari Italia. Jenis ini terkenal dengan ciri-ciri tubuhnya yang ringan dan produksi telurnya yang tinggi. Berbeda dengan strain Aysabron tadi, di mana ayam Aysabron merupakan hasil persilangan berbagai jenis ayam petelur yang produksinya tinggi. Sementara ayam White Leghorn merupakan ras murni, yang genetiknya sering digunakan sebagai persilangan ayam dengan tujuan untuk memperbanyak produksi telurnya. Karena ayam ini merupakan ras murni, maka ayam White Leghorn tidak mengenal dengan istilah Grand Parent Stock atau GPS, Parent Stock atau PS, Final Stock atau FS. Sementara ayam Aysabron yang banyak berada di pasaran adalah ayam dengan Great Final Stock atau FS. Penjelasan mengenai GPS, PS, dan FS Bang Tani akan buatkan lebih detailnya di video yang lain. Intinya, ayam dengan Great Final Stock adalah ayam hasil akhir. Ayam ini hanya digunakan untuk produksi, bukan untuk dikawinkan kembali. Berbeda dengan ayam White Leghorn, yang justru merupakan ayam yang digunakan sebagai ayam materi persilangan untuk mendapatkan ayam GPS dan Great Great selanjutnya. Jumlah telur yang dihasilkan ayam White Leghorn ini bisa mencapai 320 butir per tahun. Dengan warna kerabang putih. Jumlah telur ini masih kalah dengan jumlah telur yang mampu dihasilkan oleh Aysabron, yaitu sebanyak 350 butir per tahun. Berat ayam ini di usia produktifnya adalah sekitar 1,5 kg. Sementara ayam Aysabron tadi memiliki berat 2 kg, jadi lebih berat 1,5 kg. Itulah kenapa ayam Aysabron juga bisa digolongkan menjadi ayam duiguna, yaitu ayam yang selain diambil telurnya, juga bisa diambil dagingnya, karena cukup banyak. Karena hal ini pula lah, konsumsi pakan ayam White Leghorn lebih sedikit daripada ayam Aysabron. Logikanya, yang kurus makannya lebih sedikit daripada yang gemuk. Bukankah begitu? Dengan kebutuhan pakan harian sebesar 105 gram, kebutuhan pakan ini lebih hemat dari kebutuhan pakan Aysabron yang mencapai 112 gram per hari. Sementara pada prakteknya, bantani memberikan pakan ayam White Leghorn tidak sampai 100 gram, atau bahkan kurang dari itu. Ayam White Leghorn ini memiliki berat telur sekitar 62 gram, kurang lebih hampir mirip dengan berat telur ayam Aysabron yang memiliki rata-rata berat 63 gram. Sementara dari pengalaman bantani sendiri, ayam White Leghorn di tempat bantani sering bertelur dengan berat di atas 70 gram. Ayam White Leghorn memulai produksi di usia 22 minggu. Sementara ayam Aysabron sudah mulai berproduksi di usia 18 minggu. Di sini perbedaannya cukup jauh antara kedua ayam tersebut. Perbedaannya bisa mencapai 4 minggu atau 1 bulan. Ayam White Leghorn terkenal sebagai ayam yang aktif, lincah, dan penuh semangat. Mereka cenderung memiliki tingkat energi yang tinggi dan suka bergerak. Ayam ini senang mengelilingi lingkungan mereka, mencari makan atau berlarian di padang rumput. Karena sifat aktifnya, ayam White Leghorn lebih cocok untuk memiliki ruang gerak yang luas dan akses ke area luar. Usia harapan hidup ayam White Leghorn atau lifespan-nya berkisar antara 4 sampai 6 tahun. Di mana usia hidupnya agak lebih panjang daripada ayam Aysabron yang berkisar di 3 sampai 4 tahun. Dan tentu saja, semakin bertambahnya usia, maka kemampuan produksi telurnya akan menurun. Sehingga kebanyakan peternak skala industri akan segera mengganti ayam petelurnya di usia sekitar 80 sampai 100 minggu. Supaya ayam yang dipelihara dapat mencerna makanan dengan efisien dalam menghasilkan telur. Dari segi kemampuan adaptasi dan daya tahan tubuh, kedua ayam ini memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan iklim tropis seperti di negara kita. Jadi, daya tahan tubuhnya juga termasuk yang terbaik. Itulah sedikit informasi yang bisa Bang Tani kumpulkan dari berbagai referensi yang Bang Tani dapat. Sementara untuk ayam Aysabron sendiri, Bang Tani belum pernah memeliharanya. Jadi, Bang Tani belum bisa menceritakan lebih banyak pengalaman dalam memeliharanya. Berbeda dengan ayam White Leghorn yang memang Bang Tani telah pelihara beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja dalam peternak hewan hidup, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ayam. Seperti faktor pakan, faktor kandang, kondisi cuaca, kondisi lingkungan. Jadi, angka-angka yang di atas disebutkan Bang Tani tadi bisa saja terjadi perbedaan dengan yang ada di lapangan. Tapi, setidaknya kita memiliki gambaran karakteristik ayam-ayam tersebut sebelum memutuskan untuk merawatnya di rumah. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat bagi Sobat Tani di Kota. Terutama yang sedang mencari referensi tentang ayam petelur yang cocok untuk diternak di rumah. Satu hal lain yang menurut Bang Tani juga perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan memelihara ayam petelur itu sendiri. Apakah tujuannya untuk dijual secara komersial atau hanya sekedar dikonsumsi untuk keluarga? Menurut Bang Tani, jika ingin dikonsumsi sendiri di rumah atau untuk keluarga, maka ayam White Leghorn lebih cocok. Karena pakannya lebih hemat dan perawatannya mudah, sebagaimana memelihara ayam kampung. Tapi, jika ingin dijual, maka warna kerabang yang berwarna putih akan menjadi tantangan tersendiri yang harus bisa diatasi. Berbeda dengan ayam Aisabron yang berkerabang coklat yang sudah dikenal masyarakat, tentu akan lebih mudah untuk dijual. Silahkan share video ini ke rekan-rekan kita, sehingga kita turut berbagi pengetahuan untuk sesama. Siapa tahu hal yang sederhana ini berguna untuk mereka. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, baik dari segi perawatan dan pemasaran telurnya, silahkan tonton di video-video yang sudah dibuat di channel ini. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan gunakan kolom komen, atau bisa juga gabung di grup telegram Tani di Kota. Di sana kita bisa diskusi lebih jauh tentang ayam White Leghorn antar sesama anggota. Bahkan, bila diperlukan, bisa juga berjual beli ayam White Leghorn antar sesama anggotanya di berbagai daerah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Jika ingin memiliki produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, DOC, herbal ayam, dan unggas, silahkan gunakan link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.